Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10 Innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighayri hisab Hanyalah mereka orang-orang yang bersabar yang Allah akan tunaikan ganjaran pahala untuk mereka tanpa batas subhanallah orang-orang yang bersabar pahala mereka tanpa batas demikian pula dengan orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa pahala mereka tanpa batas ayat ini banyak dijadikan dalil oleh para ulama tentang pahala ibadah puasa yang begitu besar tanpa batas kenapa karena orang-orang yang berpuasa mereka telah mengumpulkan semua jenis kesabaran ibadah puasa ibarat sebuah kanvas yang diatasnya tergambar semua lukisan tentang kesabaran kita tahu sabaran itu ada tiga sabar diatas ketaatan sabar menahan diri dari kemaksiatan dan sabar diatas cobaan ujian dan penderitaan yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepadanya seseorang harus bersabar diatas ketaatan melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk berpuasa melaksanakan kewajiban-kewajiban selama berpuasa termasuk sholat lima waktu kemudian dia harus bersabar menahan diri dari kemaksiatan yang bisa menghanguskan pahala puasanya dia harus bersabar diri untuk tidak melakukan liba tidak melakukan namimah propaganda dan seterusnya dia harus bersabar menahan letihnya menahan rasa laparnya dan rasa dahaganya semua kesabaran ini ada dalam ibadah puasa sehingga tidak heran Allah subhanahu wa ta'ala juga mengatakan fa'innahu li wa ana ajzi bihi ibadah puasa itu untuk dan aku sendiri yang akan memberikan balasannya kenapa? kata alimah Badruddin al-Hanafi rahimahullah ta'ala karena besarnya ganjaran besarnya pemberian menunjukkan kebesaran keagungan that yang memberi yaitu Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah sendiri yang akan memberikan balasan dan ganjaran secara langsung bagi orang-orang yang berpuasa maka tentu saja anugerah Allah subhanahu wa ta'ala sebanding dengan kemahabesarannya keagungannya karena besarnya pemberian menunjukkan kebesaran dat yang memberi semoga ini memberikan kita motivasi untuk menyempurnakan ibadah puasa kita di atas kesabaran yang sempurna wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala membicarakan nikmat islam di antara majlis yang dibanggakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan para malaikatnya rasulullah sallallahu alaihi sallam pernah menemui para sahabat yang sedang duduk-duduk di masjid yang sedang berkumpul di masjid dan Nabi sallallahu alaihi wa sallam bertanya kepada para sahabat ma ajalasakum apa yang mendorong anda duduk-duduk di sini apa yang memotivasi anda duduk di majlis di sini maka para sahabat mengatakan jalasna natadhaqarul islam wa mamanna alaina bih ya rasulullah kami duduk-duduk dalam rangka untuk membicarakan islam dan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kami dengan islam ini dengan islam ini maka rasulullah sallam menegaskan dengan pertanyaan yang bernada sumpah Allah ma ajalasakum dhalik demi Allah apakah kalian bermajlis di sini dalam rangka yang seperti itu maka para sahabat nabi mengatakan walahi ma ajalasana illa dhalik ya rasulullah demi Allah tidaklah kami duduk-duduk ke sini kecuali dalam rangka membicarakan islam dan nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kami dengan islam tersebut lalu rasulullah sallallahu alihi wa sallam mengatakan kepada para sahabat nabi rsallallahu alihi jami'an sesungguhnya aku lam astaghlifukum aku tidak bersumpah untuk kalian tuhmatan lakum karena aku menuduh yang macam-macam kepada anda kepada kalian walakin atani jibril anifan akan tapi jibril baru saja datang kepadaku faakhbarani annallaha yubahi bikum malaikatahu jibril baru saja mendatangiku dan menghabarkan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala membanggakan kalian dihadapan para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala riwayat ini menegaskan kepada kita betapa besarnya bermajilis dalam rangka membicarakan nikmat islam dalam rangka kita mengingat-ingat nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah subhanahu wa ta'ala membanggakan majlis dimana mereka mengingat nikmat islam Allah banggakan mereka dihadapan para malaikat Allah para pemirsa yang rahmat Allah sungguh diantara nikmat yang sangat besar nikmat yang sangat agung adalah ditemukannya seorang hamba dengan bulan ramadhan yang para salaf mereka telah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala enam bulan sebelum datangnya ramadhan agar kiranya ditemukan dipertemukan dengan bulan ramadhan enam bulan sebelum datangnya ramadhan mereka telah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah mempertemukan dia dengan ramadhan dan tentu tidak akan muncul doa seperti ini kecuali orang yang mereka memiliki pandangan yang besar tentang datangnya bulan ramadhan kecuali orang yang mereka dalam hatinya ada keyakinan yang besar bahwasanya ramadhan memberikan keuntungan yang sangat dahsyat sehingga mereka telah berdoa kepada Allah s.w.t jauh-jauh sebelum datangnya bulan ramadhan selamat selamat Terima kasih telah menonton!